Intro Oke jadi di video kali ini saya bakal share ke kalian game test di custom rom pixel plus UI 3.7 yang kemarin udah kita review buat kalian yang belum tonton videonya kalian bisa klik linknya di deskripsi di video game test ini saya cuma tes 3 game aja ya Genshin Impact, Mobile Legends, dan PUBG kalau misalnya kalian ada request game lain untuk game test custom rom selanjutnya kalian bisa diskusikan di kolom komentar dan nanti sebisa mungkin saya juga bakal masukin game yang kalian request oke seperti biasa di tiap akhir game test videonya nanti saya juga bakal nampilin grafik fps dari tiap-tiap game yang udah kita tes dan langsung aja untuk game yang pertama kita tesnya di Genshin Impact sama seperti biasa untuk Genshin Impact ini kita mainnya di settingan grafik terendah aja dan kita bakal tes selama 12 menitan setelah main selama 12 menitan di Genshin Impact suhu baterainya itu tergolong adem di 41,6 derajat terus suhu CPU nya stabil di 39 derajat baterainya tergolong hemat juga cuma berkurang 3% aja tapi kurangnya pas di awal-awal main Genshin Impact di rom ini dropnya itu kerasa banget bahkan bisa stack sampai 1 fps dan gak ngasih pergerakan sama sekali tapi setelah main game ini selama beberapa menit nanti bakal sedikit lebih smooth tapi belum bisa dibilang lancar banget sih tetap aja bakal ngalamin lag di beberapa kondisi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax untuk total timenya disini saya tes Genshin Impact ini selama 12 menit 47 detik dan itu ngasih fps rata-rata 20,6 fps ini hampir sama aja dengan yang kita dapat di Nusantara Project 3.0 kemarin dengan fps rata-rata 20,4 fps sampai sekarang yang paling recommended buat main Genshin Impact di Redmi 9 tetap Blitzrom sih oke sekarang kita lanjut untuk game yang kedua Mobile Legends di Mobile Legends ini grafiknya itu cuma bisa sampai high aja jadi belum bisa ultra disini kita main di high aja dan efek-efek lainnya kita aktifkan semua setelah main 1 match atau sekitar 13 menit di Mobile Legends baterainya itu berkurang 3% aja terus untuk suhu baterainya stabil di 41,5 derajat dan suhu CPU-nya 40 derajat ping di Pixel Plus UI 3.7 ini lebih stabil ya kalau dibandingkan dengan beberapa custom ROM Redmi 9 yang udah pernah kita review gameplaynya stabil dan gak ngalamin drop kalau pas posisi war kadang terasa sedikit drop tapi itu hitungan miliseken aja selamat menikmati 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 dan upgrade device selamat menikmati 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 selamat menikmati